Anda yang kerap melintasi terowongan Manggarai, Jakarta Selatan pasti tidak asing dengan kemacetan parah yang dipicu proyek double-double track atau rel 4 jalur Manggarai, Bekasi. Kemacetan ini tampaknya masih akan dirasakan masyarakat hingga tahun 2020 mendatang akibat melornya penyelesaian proyek ini dari target semula. Proyek pembangunan double-double track stasiun Manggarai, Jati Negara hingga kini baru mencapai 67 persen. Proyek ini merupakan bagian dari proyek Manggarai, Jati Negara, Jekarang yang ditargetkan sepanjang 35 km. Namun sayangnya, proses pengerjaan yang ditargetkan rampung pada 2020 mendatang berimbas pada meningkatnya kepada tanah lulintang sepanjang terminal bus Manggarai hingga area stasiun. Kemacetan ini pun dikeluhkan oleh para pengendara. Proyek ini kan berawal pertama 3 bulan nah terus setelah 3 bulan belum selesai diperpanjang lagi dan sekarang juga belum ada kepastian sih selesainya sampai kapan sih itu aja sih. Itulah maksudnya jalannya makin sempit gitu. Ya maunya biar cepat selesai ya. Untuk apa? Untuk proyeknya. So ini udah lama banget mbak. Biar pemerintah ngebangun ini selesai lah gimana merancangnya biar gak macet. Inginnya kita gitu sebagai warga kan. Proyek double-double trek stasiun Manggarai ini diproyeksikan akan menggunakan 4 jalur lintas Bekasi, 4 jalur lintas kereta bandara, 6 jalur kereta utama, dan 4 jalur Bogor.